Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa para mahasiswa yang saya banggakan Pada kesempatan ini kita akan mempelajari manajemen sumber daya manusia pada bagian awal Yaitu pada modul 1 kegiatan belajar 1 mengenai pengertian dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia Nah sebelum membahas mengenai pengertian daripada manajemen sumber daya manusia Saya akan coba membahas sedikit mengenai apa itu manusia Nah manusia menurut para ahli dikatakan sebagai manusia yang harus berinteraksi dengan orang lain Sehingga para ahli mengatakan bahwa manusia berperilaku itu mengikuti fungsi antara integrasi individu dan lingkungan Artinya manusia berperilaku dipengaruhi karakteristik individu itu sendiri dan oleh lingkungan Nah dalam konteks manajemen sumber daya manusia lingkungan disini adalah organisasi atau perusahaan Nah sehingga kita akan lebih mudah menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia Dimana manusia yang ada di perusahaan dikelola Nah menurut para ahli kalau kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya manajemen sumber daya manusia adalah Proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh aktivitas pengelolaan SDM Mulai dari pengadaan sumber daya manusia sampai dengan pemutusan hubungan kerja Nah tentu saja disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku Untuk apa dilakukan semua ini yaitu untuk mencapai tujuan organisasi Yang terdiri dari tujuan individu, tujuan perusahaan, dan tujuan masyarakat Nah dalam organisasi pasti ada tiga tujuan Jadi perusahaan tidak bisa hanya melakukan kegiatannya untuk mencari labat semata Tetapi harus ingat kepada karyawan Dan harus ingat kepada masyarakat Karena perusahaan berdiri di atas atau dalam suatu situasi lingkungan masyarakat Ya fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia Yang seperti saya sudah janjikan tadi kita akan membahas itu Yang pertama fungsi manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan SDM Di sini akan terlihat apa saja aktivitas yang dilakukan oleh manajer sumber daya manusia Dari mulai awal sampai akhir Nah kenapa perlu rencana? Biar semuanya sesuai dengan track yang diharapkan Kemudian yang kedua adalah pengangkatan dan peperhentian karyawan Jadi kalau itu diangkat dan nanti kalau sudah bekerja di perusahaan Berhenti baik karena alasan sendiri maupun karena alasan perusahaan Nah sedangkan pengangkatan itu dimulai dari Mulai rekrutmen kemudian seleksi dan penempatan Jadi seleksi ini adalah untuk mencari sumber daya manusia terbaik yang berkontribusi pada perusahaan Nah kemudian yang ketiga adalah pengumpahan dan pemberian tunjana Nah pemberian tunjana dan pengumpahan ini dalam bahasa lain disebut dengan kompensasi atau reward sama saja Ya adalah memberikan balas jasa kepada karyawan yang sudah bekerja di perusahaan Kemudian yang berikutnya terakhir Yang keempat adalah penilaian kinerja, penghargaan, dan pengembangan karir Penilaian kinerja untuk feedback dan dasar penghargaan juga sebagai dasar pengembangan karir karyawan Nah fungsi berikutnya yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan Nah kenapa karyawan perlu dilatih dan dikembangkan? Kapan dilatih dan dikembangkan? Dari mulai karyawan direkrut setelah direkrut oleh perusahaan diterima perlu dilatih Orientasi namanya Nah kemudian setelah bekerja juga tetap perlu dilatih sampai pensiunati Untuk apa? Agar karyawan bisa meningkatkan kompetensinya Nah ini yang disebut dengan pelatihan dan pengembangan Nah kemudian fungsi terakhir adalah Kesehatan dan keselamatan kerja Kemudian kepemimpinan dan produktivitas Nah kesehatan dan keselamatan kerja seringkali disilakan dengan K3 Ini untuk apa? Untuk menjamin kenyamanan karyawan dalam bekerja Keamanan karyawan dalam bekerja Nah selanjutnya adalah kepemimpinan Kenapa perlu dipimpin? Kalaupun para karyawan sudah memiliki kemampuan dan kompetensi tertentu Kalau tidak dipimpin maka ini hanya akan menjadi kumpulan dari para ahli Yang tidak akan menjadi semacam teamwork Pemimpinlah yang nantinya bertugas membuat Apa namanya Para karyawan yang kompetensi ini menjadi satu teamwork mencapai tujuan Nah sehingga produktivitas yang diharapkan oleh perusahaan Nantinya akan tercapai Demikianlah saya sudah jelaskan konsep dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia Nah silahkan Anda pelajari lebih lanjut mengenai hal ini Saya kira untuk pertemuan karyawan ini saya cukupkan sekian Terima kasih Sampai jumpa lagi para mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih